Analisis Persebaya Surabaya, setiap laga merupakan final. Analisis Persebaya Surabaya, setiap laga merupakan final. Dilansir dari Suria, Ko, Aidi, kompetisi Liga 1 musim ini mendekati akhir karena tinggal menyisakan 3 laga ke depan. Ini menjadi waktu krusial bagi setiap klub, termasuk Persebaya Surabaya yang sudah dipastikan aman tidak akan terlempar masuk zona degradasi. Pilihan Persebaya apakah finis di posisi papan tengah atau atas klasemen akhir Liga 1 2023 hingga 2024? Jawabannya akan diketahui setelah hasil 3 laga sisa yang terbilang cukup berbobot. Reva Adi Utama dan kawan-kawan bakal away ke kandang Persif Bandung, dan 2 laga lainnya lawan Bali United dan Persif Kediri. Bajul Ijo akan bermain di Stadion Gelora Bungtomo, GBT, Surabaya. Melihat 3 calon lawan tersebut, prediksi saya Persebaya rasanya sulit bisa menyapu bersih kemenangan kendati peluang tetap terbuka. Terutama saat menyambangi kandang Persif Bandung. Tim berjuluk Maung Bandung itu sedang on fire dan sulit dikalahkan jika tampil di kandang. Sedangkan di 2 laga kandang lawan Bali United dan Persif Kediri, peluang Persebaya meraih angka maksimal cukup besar. Syaratnya pasukan Paul Munster tidak meremehkan lawan dan selalu kerja keras. Jika skenario tersebut berjalan mulus, maka Bajul Ijo diprediksi akan mendapat tambahan 6 atau 7 di 3 pertandingan terakhirnya. Kini hingga 31 laga di Liga 1, Persebaya sudah mendulang 42 poin. Melihat calon lawan yang bakal dihadapi, Paul Munster sebagai pelatih harus jeli dan cerdik dalam menentukan taktik dan strategi supaya bisa memetik kemenangan. Kemudian pemain yang berada di lapangan harus tampil habis-habisan dan kerja keras. Semua pemain harus kompak dan satu tujuan, meraih banyak kemenangan di 3 laga sisa. Ketiga calon lawan itu juga harus diwaspadai karena dipastikan tidak mau menyerah kalah saat menghadapi Persebaya. Jika Persib sudah aman di peringkat kedua, Bali United dan Persib Kediri terus berjuang bisa finish di 4 besar. Sehingga tidak ada lawan yang mudah bagi Persebaya. Setiap laga harus dianggap final dan wajib dimenangi. Lengah atau meremehkan, Bajul Ijo harus siap-siap menerima hasil mengecewakan. Paul Muster dipastikan sudah tahu cara untuk menghadapi ketiga calon lawan dan memenangi laga. Persoalnya, Persebaya punya titik lemah di sektor depan yang kesulitan membuat gol di beberapa laga terakhirnya. Selama ini Persebaya selalu mengandalkan Bruno Moreira untuk membuat gol, tapi penyerang asal berhasil itu kerap dikunci pemain lawan dan tak bisa leluasa masuk ke kotak penalti. Sedangkan Paulo Henrique dan Robson Duarte belum bisa tampil maksimal dan masuk kesulitan dalam membuat gol. Paul Munster harus bisa menyiapkan opsi dan pemain tengah atau lain yang punya naluri menyerang tinggi. M. Iqbal dan Tony Firman Shah bisa menjadi pilihan jika pemain penyerang kesulitan membuat gol. Sedangkan di barisan pertahanan, duet back asing Dusan Stefanovic dan Jan Viktor, selama ini tampil solid dan diharapkan bisa bermain konsisten menjadi tembok pertahanan Bajul Ijo. Ayo wani!